Salaf Yang seandainya kalau kita lakukan pada zaman ini Maka kita akan dicerca habis Contoh Ibn Waddah meriwayatkan Dalam kitab Nyal Bidak Ibn Sa'ad dalam Tabakat Dan Ibn Abi Shaib dalam Musanafnya Ia berkata Saya berkata Aku mendengar Ibn Yunus berkata Umar bin Khattab Memerintahkan agar pohon Yang para sahabat pernah Membayat Nabi di bawah pohon tersebut Agar pohon tersebut ditebang Maka pohon tersebut akhirnya ditebang Karena orang-orang pada mencari pohon tersebut Lalu salat di bawah pohon tersebut Maka Umar takut mereka terkena Fitnah Bayangkan Pohon tersebut Pohon yang pernah Dijadikan peristiwa yang sangat mulia Yang Allah berikan dalam Al-Quran Dalam surat Al-Fatah Kata Allah Sungguh Allah telah rida kepada kalian Wahai kaum mu'minin Itu para sahabat Tadkala kalian Tadkala mereka membayat Nabi di bawah sebuah pohon Itu peristiwa Terjadi waktu Nabi ingin melakukan Umrah pada tahun 6 Hijriah Kemudian Dicegat oleh orang musyrikin Sehingga Nabi kemudian membayat para sahabat Membayat bahwasanya mereka akan membela Nabi Sampai titik darah penghabisan Siap mati untuk membela Nabi Bayat tersebut diabadikan oleh Allah Ternyata bayat tersebut terjadi di bawah sebuah pohon Pohon tersebut ternyata ditebang oleh Umar Coba kalau ada di Indonesia pohon tersebut Di mana? Yatinegara Ya kira-kira gimana? Oh sudah Kasih anu, dikasih anu Oh sudah Silahkan ganti-gantian ngantri sholat disitu Kira-kira begitu ya Pasti bukan kira-kira Pasti begitu Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar Umar malah tebang pohon tersebut Kenapa? Karena tempat tersebut tidak ada keistimuan secara khusus Sebagaimana goa Hiro tidak ada berkah kemudian Kebetulan Nabi dapat wahyu disitu Namun Nabi tidak pernah lagi naik ke atas goa Hiro Para sahabat juga tidak pernah naik ke atas goa Hiro Ya seperti itu Sama seperti goa Al-Kahf Al-Kahf Para ashab Al-Kahfi waktu mereka tidur di goa tersebut Ibnu Ibn Ketir mengatakan Terjadi khilaf di mana letak goa tersebut Kata Ibnu Ketir rahimahullah Kalau itu memang penting Pasti Allah akan jelaskan Kalau tidak penting maka tidak perlu dijelaskan Allah dan Nabi pun tidak pernah menjelaskan Maka tidak perlu kemudian kita Berusaha mencari tahu Akhirnya orang pada kesitu Berebu-rebu tan ingin tidur disitu Tidur-tidur 300 tahun kan bahaya Jadi Ini tempat kebetulan Sejarah iya Tetapi tak kalah sejarah tersebut Bisa menimbulkan fitnah Lihat fikirnya Umar Ini Umar waktu itu Para sahabat hidup Masih banyak Dan tidak ada yang protes dengan Apa yang dilakukan di Umar bin Khattab Tidak ada yang protes Umar potong Pohon tersebut kenapa Khawfa alaihimul fitnah Umar khawatir Orang-orang terkena Fitnah Khawatir akhirnya punya keyakinan-keyakinan Terhadap pohon tersebut Dan itu yang tidak diinginkan oleh Umar Padahal pohon tersebut Sama sekali pohon tersebut Tidak bisa beri manfaat Tidak bisa beri apa Mudarat Faham Tidak bisa beri manfaat Tidak bisa beri manfaat Sama sekali pohon tersebut �kan thank you